Bagi kamu yang memiliki pasangan anak, partner kerja, partner bisnis, murid, guru, dosen, atasan, saudara, orang tua, kakak, atau adik yang memiliki mesin kecedasan feeling, saya akan bagikan tips komunikasi efektif dengan mesin kecedasan feeling. Orang dengan mesin kecedasan feeling memiliki sifat suka bermain hati atau apa saja hal selalu saja disangkutkan dengan pautkan dengan perasaan hatinya. Gemar berorientasi pada orang, sering mengukur sesuatu dengan perasaan, mudah merasa empatik dan simpatik, mudah merasa tersinggung, gemar mengobrol, pandai meyakinkan, serta memiliki sifat lembut dan penyayang. Cara berkomunikasi paling efektif dengan orang tipe feeling adalah dengan kata kunci, rasakan cinta, atau sahabat. Ketika Anda berhadapan dengan orang feeling, maka urusan Anda adalah urusan perasaan. Anda akan berhadapan dengan suasana hati atau perasaan si orang feeling ini sebelum berbicada pada mereka. Pastikan Anda mengamati kondisi emosinya saat itu. Salah satu hal yang diharapkan oleh orang mesin kecedasan feeling adalah diperhatikan, dipedulikan, dan diorankan. Maka menunjukkan rasa peduli dalam komunikasi dengan mereka akan semakin memudahkan kita mendapatkan hatinya. Hidup mudah hingga nanti